Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pertemuan yang kedua dari mata kuliah mikroekonomi 1 dan topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai preferensi dan utilitas Terdapat beberapa aspek yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Yang pertama kita akan membahas mengenai pilihan rasional Di sini kita akan membahas mengenai 3 asumsi dasar yang akan membuat pilihan daripada individu itu menjadi rasional Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep utilitas dilanjutkan dengan kurva indiferent, marginal utility, dan juga beberapa contoh fungsi utilitas Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara homotetic dan non-homotetic preferences dan bagaimana implikasinya kepada analisis kita Dan terakhir kita akan membahas mengenai kasus banyak komoditas Asumsi yang pertama yang akan membuat pilihan individu yang menjadi rasional adalah completeness Apa itu completeness? Misalkan kita memiliki dua opsi, ada A dan B Dengan demikian, preferensi individu terkait ke dua opsi yang disebutkan di atas itu akan menjadi jelas Yang pertama kemungkinannya adalah A lebih disukai daripada B Yang kedua adalah B lebih disukai daripada A Atau A dan B sama-sama disukai Jadi ketika kita sudah punya atau individu sudah memiliki pilihan yang jelas di antara kedua opsi tersebut itu kita katakan completeness Asumsi yang keduanya yang akan membuat pilihan individu itu menjadi rasional adalah transitivity Misalkan kita memiliki tiga opsi, yaitu A, B, dan C Ketika seorang individu sudah menyatakan bahwa A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C Maka sudah pasti bisa kita buktikan bahwa A pasti lebih disukai daripada C Jika itu terpenuhi, maka asumsi transitivity juga sudah oke Yang ketiga yaitu mengenai continuity Apa itu continuity? Misalkan seseorang individu itu memiliki dua opsi, A dan B Dan pilihannya sudah jelas bahwa A itu lebih disukai daripada B Maka bisa kita simpulkan bahwa sesuatu yang mendekati A pasti akan lebih disukai daripada B Nah ini adalah tiga asumsi dasar yang akan membuat pilihan individu itu menjadi rasional Ketika pilihan itu sudah menjadi pilihan yang rasional Maka dengan demikian akan memungkinkan bagi seorang individu untuk membuat perankingan atau mengurutkan opsi-opsi yang dihadapi Dan jika itu dilakukan, maka kita dapat mengatakan bahwa kita memiliki ranking utility Nah ranking utility ini kalau kita kaitkan dengan konsep bilangan dalam statistik Kita punya nominal, ordinal, dan lain sebagainya Maka ranking utility ini dia karakternya sama dengan ordinal Konsepnya sama dengan yang kita miliki di statistika Kalau kita miliki ordinal, artinya bisa kita urutkan bilangannya Namun demikian, kita tidak bisa mengatakan apakah yang satu seberapa lebih disukai dibandingkan yang lain Nah dengan demikian, jika utilitas didapatkan dengan mengkonsumsi barang A dan B Maka dengan demikian kita bisa mengukur apakah A lebih disukai daripada B dan sebagainya Namun kita tidak bisa mengukur seberapa banyak utilitas yang akan didapat oleh individu Dengan mengkonsumsi barang A dibandingkan dengan barang B Nah selain itu juga, hal lain yang perlu kita pahami bahwa tidaklah relevan bagi kita Untuk membandingkan tingkat utilitas satu individu dengan individu yang lain Karena ini terkait dengan preferensi dari orang tersebut Selanjutnya yang perlu kita juga pahami yaitu bahwa utilitas yang diterima oleh individu Itu bukan hanya terbatas pada konsumsi terhadap komoditas Namun ini juga akan terkait erat dengan berbagai macam aspek lain yang bisa mempengaruhinya Di antaranya disini adalah kebudayaan atau budaya Lalu yang kedua adalah lingkungan yang teraksi dalam kelompok dan berbagai macam aspek lainnya Kalau seandainya kita fokus kepada lingkungan ataupun interaksi dalam kelompok Maka disini ada kemungkinan utilitas seseorang ini juga akan terkait dengan lingkungannya sendiri Misalkan kalau seandainya di lingkungan saya bahwa orang yang memiliki komoditas X itu dikatakan sudah luar biasa Sudah bisa katakan sejahtera Maka ketika kita memiliki komoditas X tersebut tingkat kepuasan yang kita dapat akan lebih besar Nah dikarenakan banyak sekali aspek yang bisa ataupun dapat mempengaruhi tingkat utilitas seseorang Maka dengan demikian ekonomi itu akan fokus hanya pada ukuran yang bisa dikontifikasi Dan menganggap aspek-aspek lain yang tadi telah kita sebutkan itu sebagai sesuatu yang bersifat tetap Nah kalau demikian ya maka kalau saya pinjam asumsi-asumsi sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama Maka disini kita akan terkait erat dengan asumsi Ceteris Paribus Nah secara matematis ya kalau seandainya utilitas bisa didapatkan dengan mengkonsumsi beberapa jenis komoditas Anggaplah misalkan dinotasikan dengan X1, X2 dan selanjutnya Maka fungsi utilitas ya bisa kita tuliskan seperti yang ada di slide Utilitas sama dengan fungsi U Dimana disitu dipengaruhi oleh faktor X1, X2 sampai dengan Xn dan berbagai faktor lainnya Yang dalam pemodelan nanti bisa saja kita asumsikan Ceteris Paribus Aspek ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah kurva indiferent Apa itu kurva indiferent? Kurva indiferent adalah sebuah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi komoditas yang akan memberikan tingkat kepuasan yang sama Jadi disini kata kunci adalah kombinasi konsumsi komoditas dan kepuasannya sama Jadi kalau kita memilih konsumsi yang pertama misalkan opsinya adalah X1, Y1 Jadi kita mengkonsumsi sebanyak X1 untuk barang X dan sebanyak Y1 untuk barang Y Maka itu akan memberikan kepuasan yang sama kalau seandainya yang kita konsumsi adalah sejumlah barang X2 dan sejumlah barang Y2 Jadi selama dia berada pada kurva indiferent U1 dia kombinasinya akan memberikan tingkat kepuasan yang sama Nah disini kita bisa lihat bahwa kemiringan ataupun slope dari kurva indiferent itu berbentuk atau dia memiliki slope yang negatif Maka disini bisa kita katakan bahwa kurva indiferent itu dia memiliki kemiringan yang kita kenal dengan namanya adalah Marginal Rate of Substitution atau MRS Nah disini dinotasikan ataupun dirumuskan MRS adalah minus DY per DX selama U sama dengan U1 Nah secara ekonomi ini sangat relevan sekali dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya MRS adalah kemiringan kurva indiferent Lalu kita katakan kurva indiferent Disini dia ditunjukkan dengan karakter bahwa kepuasannya sama Maka kita punya U sama dengan U1 Lalu selanjutnya slope nya negatif Maka kita memiliki disini tandanya negatif Dan disini kita punya DY per DX Yang artinya berapa perubahan Y akibat perubahan X Jadi kalau kita samarikan MRS ini sudah jelas dari fungsi ataupun dari persamaannya Dia nilainya negatif Yang menunjukkan pertukaran Y terhadap X Dimana nanti kepuasannya dimiliki walaupun Y dan X ditukarkan itu akan tetap pada U1 Nah MRS sendiri itu bisa menunjukkan tadi sudah dikatakan sebagai substitute Atau bahasa resminya atau bahasa detailnya dalam textbook itu adalah menunjukkan Seberapa besar keinginan individu untuk menukarkan komunitas Y dengan X Nah kalau kita bisa lihat disini Kita miliki kurva indiferent yang slope nya negatif Namun dia bukanlah garis linier Maka kita bisa lihat bahwa nilai MRS nya itu akan tergantung pada titiknya Dan kita bisa lihat bahwa kalau saya mengambil di X1,Y1 atau X2,Y2 Itu dia titiknya berbeda Maka MRS pun akan berubah Pada X1,Y1 kita punya karva indiferent yang bentuknya itu relatif sedikit curam Maka disini menandakan bahwa individu bersedia untuk mengorbankan atau menukarkan Y lebih banyak Untuk mendapatkan tambahan unit X Sementara itu pada X2,Y2 disini kurva indiferent akan berbentuk agak mendatar Yang secara tidak langsung menandakan bahwa individu bersedia untuk mengorbankan Y lebih sedikit untuk mendapatkan tambahan unit X Nah kurva indiferent itu juga memiliki beberapa karakter yang lain Yang pertama disini adalah kalau kita punya kurva indiferent untuk seorang individu Maka sesungguhnya dia memiliki KA yang sangat banyak Dan disini diilustrasikan kita punya 3 kemungkinan kurva indiferent U1,U2,U3 Dan disini kita sebenarnya memiliki banyak sekali yang kita katakan sebagai map kurva indiferent Nah secara konsep ya semakin jauh kurva indiferent yang kita lihat atau kita analisis dari titik asal Maka menandakan semakin besar tingkat kepuasan dari individu yang akan didapatkan Nah yang kedua ya yang perlu kita pahami bersama juga adalah bahwa kurva indiferent tidak boleh saling berpotongan satu sama lain Nah disini sebenarnya sangat berhubungan sekali dengan asumsi transitiviti yang sudah kita bahasi sebelumnya Bahwa kita bilang bahwa kita punya 3 kemungkinan A,B, dan C Kalau A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C Maka sudah pasti A lebih disukai daripada C Nah disini kalau kita punya kurva indiferent yang kita gambarkan ada 2 kurva indiferent U1 dan U2 Dan kalau seandainya dia berpotongan maka asumsi transitiviti tadi itu tidak bisa kita penuhi Coba dilihat disini ya Bahwa C dan A Kalau saya merujuk kepada kurva indiferent U1 Maka itu akan memberikan kepuasan yang sama Sementara itu kalau saya melihat pada kurva indiferent yang kedua yaitu U2 Maka titik B dan titik C itu akan memberikan tingkat kepuasan yang sama Tetapi kalau kita kembali kepada konsep map kurva indiferent tadi Bahwa semakin jauh dari titik asal semakin besar utilitasnya Maka bisa kita lihat tentu UB itu pasti akan lebih besar daripada UA Sehingga kita bisa lihat disini bahwa yang pertama ya dengan yang kedua itu tidak konsisten Dan disini konsep transitiviti tidak terpenuhi Oleh karena itu ya kalau kita punya pilihan yang rasional ya tidak mungkin kita akan memiliki KI yang berpotongan satu sama lainnya Nah selanjutnya KI dia memiliki karakter juga yang berbentuk cembung terhadap titik asal Atau bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai konveks Apa sebenarnya yang tersirat daripada bentuk yang cembung tersebut ya Maka kalau seandainya nanti kita ilustrasikan silahkan nanti coba dilihat di dalam textbooknya Disitu kita coba ilustrasikan dengan perhitungan angka sederhana Tapi secara umum ya KI yang berbentuk cembung terhadap titik asal itu menandakan bahwa kombinasi ya X1 plus X2 dibagi 2 dan Y1 plus Y2 dibagi 2 Nah disini kita bisa lihat lalu rata-rata dari dua kemungkinan ya X1, Y1 dan X2, Y2 itu pasti akan memberikan kepuasannya lebih tinggi ya Dibandingkan dengan X1, Y1 dan X2, Y2 Kenapa seperti itu? Karena kalau saya tarik titiknya disini ya Maka kita akan memiliki posisi KI yang relatif lebih tinggi ya Dibandingkan dengan U1 Sehingga kepuasannya pun juga akan lebih tinggi Lalu apa implikasinya dalam ekonomi? Maka sebenarnya karakter KI yang cembung tadi itu bisa kita interpretasikan ya Bahwa kombinasi komoditas yang berimbang ya Itu akan memberikan kepuasan yang relatif lebih tinggi Dibandingkan kalau seorang individu itu dia berkonsumsi dengan bias kepada salah satu komoditas Atau dia mengkonsumsi salah satu komoditas lebih banyak ya Atau jauh lebih banyak dibandingkan dengan komoditas yang lain Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep marginal utility Bahasannya disini adalah marginal Jadi kita bicara mengenai tambahan Lalu yang kedua adalah utility Dimana kita disini memiliki kepuasan Jadi disini kita bicara mengenai tambahan kepuasan Misalkan kita memiliki fungsi individu Fungsi utilitas dari individu yaitu adalah Utility sama dengan U, X, Y Artinya disini individu memberdapatkan kepuasan Dengan mengkonsumsi barang X dan Y Lalu kalau saya turunkan secara total Maka disini bisa dilihat ya Del U per Del X ini adalah turunan parsial U terhadap X Sehingga kita asumsikan Y nya itu konstan Dikali DX ditambah Del U per Del Y Yang disitu sekali lagi adalah turunan parsial U terhadap Y Sehingga pada bagian yang kedua disini Kita mengasumsikan bahwa X nya yang konstan Dikalikan dengan DY Nah Del U per Del X itu bisa kita juga katakan Sebagai marginal utility terhadap barang X Kenapa? Karena dalam matematika bisa kita lihat Del U perubahan utilitas per Del X Akibat perubahan di X Jadi ini adalah berapa tambahan kepuasan Yang kita akan dapatkan Kalau saya menambah konsumsi komoditas X Begitu juga untuk yang Del U per Del Y Dimana bisa kita notasikan M U Y Atau marginal utilitas daripada Y Nah Kita tahu bahwa secara konsep Utilitas sepanjang kurva indiferent itu pasti akan sama Atau indiferent atau konstan Sehingga tidak akan ada perubahan Selama kita berkonsumsi pada Titik-titik di dalam kurva indiferent Secara matematika itu kita notasikan dengan Del U sama dengan 0 Maka kalau misalkan Del U ini sama dengan 0 Kita bisa rearrange persamaannya Sehingga kita bisa dapatkan Min Del Y per Del X Dimana U punya konstan Ini adalah M R S Ini adalah M R S Sama dengan Del U per Del X Dibagi dengan Del U per Del Y Atau M U X per M U Y Sehingga bisa kita remuskan bahwa M R S itu sama dengan M U X per M U Y Ketika individu Dia menambah konsumsi komoditas tertentu Maka di sini dia akan mendapatkan Tambahan kepuasan Namun demikian Kepuasan yang akan didapatkan Itu akan terus menurun Secara sederhana Misalkan Saya mengkonsumsi saat ini adalah Satu unit coklat Lalu saya tambah konsumsi menjadi Dua unit coklat Maka kepuasan saya akan tambah Lalu kalau saya tambah lagi coklatnya Menjadi tiga unit Atau empat unit Atau lima dan seterusnya Maka tambahan kepuasannya Itu akan terus menurun Karena Sudah tidak Sudah terlalu banyak Coklat yang kita konsumsi Nah Kalau demikian Maka kita memiliki Suatu kondisi yang sebut dengan Namanya Diminishing Marginal Utility Diminishing Terus menerus menghilang Atau menurun Nah Kalau itu sudah Kita pahami Maka secara matematika Ini pasti akan ditandakan Dengan turunan parsial Kedua Dari Marginal Utility Itu pasti akan negatif Nah Yang menjadi pertanyaan Apakah betul Konsep Diminishing Marginal Utility Ini bisa menjelaskan Mengapa Kurva Indifferent Yang kita bahas tadi Memiliki karakter cembung Terhadap titik asal Yang mana sebenarnya Tadi sudah kita Bahasakan juga Bahwa KI-nya itu Terus berubah Dimana KI-nya juga Terus menurun Atau Diminishing MRS Maka jawabannya adalah Tidak Kenapa tidak Disini kita bisa Jawab dengan Pendekatannya matematika Karena ini lebih mudah Secara konsep Itu disebutkan bahwa KI itu Dia memiliki Konsep Sorry Memiliki Aspek yang sedikit kompleks Tetapi secara matematika Ini bisa kita jelaskan Dengan lebih mudah Misalkan Saya memiliki KI Itu adalah UX,Y Dan dia kita katakan Cembung Terhadap titik asal Maka Dan demikian Saya pasti Harus menuhi Kaedah UXX UX Kuadrat dan selanjutnya Ini kurang daripada 0 Dan kalau Seandainya Saya katakan tadi Marginal utility Saya diminishing Maka turunan Keduanya Itu akan Negatif Tapi Kalau saya Masukkan ke dalam Persamaan ini Dan kita sudah memiliki Turunan kedua UXX dan UIY itu Negatif Maka belum tentu Itu akan menjamin Bahwa Kaedah yang di atas Ini yang akan Membuat kurva Utilitas Atau kurva Indiferent kita Itu memiliki Cembung Terhadap titik asal Itu terpenuhi Kenapa? Karena UXX Sudah pasti Negatif Negatif Dikali Kuadrat ini Positif Maka ini Sudah pasti Negatif Lalu UIY itu Negatif Kali UI Kuadrat itu Pasti Positif Maka ini Pasti juga Negatif Tetapi disini Nilainya belum tentu Negatif Kenapa? Karena saya punya Komponen UXY Dan dengan demikian Hasilnya akan Tergantung Kepada UXY Atau ini adalah Turunan parsial Pertama diturunkan Terhadap X Lalu selanjutnya Kita turunkan kembali Terhadap Y Yang perlu kita Pahami Utilitas Dapat dimodelkan Dengan berbagai Macam Bentuk Fungsi Kepuasan Ataupun Kurva Indiferent Disini kita Punya Model yang pertama Sebut dengan Fungsi Kopdoglas Bisa dilihat Disini Ini yang sudah Kita contohkan Tadi Dari awal Dia memiliki Slope yang Negatif Tapi dia Bukan Garis Linier Dan disini Kalau kita Punya Fungsi Kopdoglas Maka bisa Dirumuskan Bahwa UXY Itu sama dengan X pangkat alpha Tambah Y pangkat beta Nilai alpha dan beta Itu haruslah positif Dan secara Ekonomi Sebenarnya Nilai alpha dan beta Itu akan memberikan Informasi Mengenai Kontribusi Tingkat kepentingan Secara relatif Dari masing-masing Komunitas X dan Y Jadi nanti Kalau kita punya X Sorry alpha Dan beta Misalkan 0,2 Lalu beta 0,8 Maka bisa kita Katakan disini Bahwa Tingkat kepentingan Relatif dari X Itu adalah 20% Sedangkan Y Adalah 80% Dan ini Menunjukkan Proporsi Yang dikonsumsi Pada Pada Apa namanya Bandel konsumsi kita Nah Dengan demikian Bisa juga kita Lakukan Penyederhanaan Kita tahu bahwa Alpha dan beta Positif Dan alpha plus beta Itu harus sama dengan 1 Maka saya bisa Notasikan disini Dengan pangkat Ada apa namanya Disini Pasal pangkat Del disini Maka Bisa saya tuliskan X pangkat Del Y pangkat 1 minus Del Maka disini Sebenarnya Del itu adalah Alpha Dibagi Alpha plus beta Atau disini Kita bisa lihat Sebenarnya adalah Porsi alpha Terhadap Total alpha plus beta Nah Kemungkinannya kedua Dari bentuk kurva Indiferent Itu adalah Perfect substitute Dan disini Bisa ditunjukkan Dengan gambar Kurva indiferent Yang dia Slopnya negatif Namun Dia berfungsi Atau berbentuk Garis linier Karena dia Bentuknya adalah Garis linier Maka disini Kita akan Dapatkan Kemiringannya Itu adalah Sifatnya konstan Di sepanjang kurva Atau dengan Bahasa lainnya Kita miliki MRS yang konstan Di sepanjang kurva Bentuk lainnya Adalah Fungsi Perfect complement Kebalikannya Tadi Kalau tadi Ada perfect substitute Sedangkan Perfect complement Maka disini Kurva indiferent Yang akan kita miliki Itu berbentuk Kuruf L Dimana Implikasinya adalah Bahwa Kalau seandainya Kita ingin Meningkatkan Kepuasan kita Misalkan Dari U1 Ke U2 Atau U2 Ke U3 Maka ini Bisa kita lakukan Dengan Menambah konsumsi Kedua jenis Komoditas Yaitu X dan Y Kita tidak mungkin Menambah konsumsi X saja Tanpa merubah Konsumsi Y Dan ini akan Meningkatkan Kepuasan kita Kenapa? Coba di lihat disini Kalau saya misalkan Berkonsumsi di titik ini Ini untuk X nya Dan ini ada untuk Y nya Maka saya akan Maka saya mendapatkan Kepuasan di U1 Kalau saya tambah Konsumsi X nya Ke titik sini Misalkan Atau jauh disini Tapi tidak Merubah Y nya Maka kita tidak Akan berpindah Kurva indiferen Atau dengan kata lain Kepuasan kita Akan sama pada U1 Dan kalau saya ingin Tingkatkan Kepuasan saya Maka saya perlu Menambah X Sampai dengan titik ini Dan pada saat Yang bersamaan Y juga harus Saya tambah ke titik ini Oleh karena itu Dikatakan dia adalah Fungsi perfect Complement Yang selanjutnya Bentuk yang umum juga Dalam sebuah Kurva indiferen Yaitu adalah Fungsi CHES Atau Constant Elasticity Of Substitution Secara matematis Bisa dirumuskan Seperti yang kalian lihat Pada slide Ini adalah Rumus matematikanya Dan disini Kita bisa Lakukan Beberapa macam Modifikasi Misalkan Diasumsikan disini DL nya itu Kita asumsikan Sama dengan 1 Jadi ini X pangkat 1 Dibagi dengan 1 Jadi ini 1 Ini 1 Lalu ini 1 1 Maka kita punya Ada apa Kita punya UX,Y Adalah X Ditambah dengan Y Atau ini akan Sama dengan Fungsi Perfect Substitute Lalu selanjutnya Kalau saya punya DL nya itu Sama dengan 0 Jadi Disini DL 0 Ini 0 Ini 0 Semuanya ini Sama dengan 0 Maka kita Maka kita akan Memiliki Yang disebut dengan Fungsi Kopdoglas Dan selanjutnya Nah Disebutkan dalam Fungsinya Sebut adalah Constant Elasticity of Substitution Lalu bagaimana dengan Substitusi Atau Elastitas substitusinya Maka ini bisa kita Rumuskan dengan Cara disini Sebut dengan Sigma Sama dengan 1 Dibagi 1 Minus DL Dan kalau Misalkan Elastitas substitusinya Seperti ini Maka kalau Seandainya kita punya Sigma Atau substitusinya Itu sama dengan Tahingga Maka itu kita punya Perfect Substitute Tapi kalau misalkan Kita memiliki Sigma Yang sebenarnya 0 Artinya disini Dia kan Elastitas substitusinya Itu 0 Maka kita Tidak bisa Tukarkan Maka Kita memiliki Fungsinya adalah Fixed Proportion Jadi Disini bisa kita lihat Fungsi Chess Chess ini sangat Fleksibel Dia bisa dirubah Menjadi Fungsi apa saja Dari Empat jenis fungsi tadi Bisa kita dapatkan Disini Dan Dengan demikian Secara Matematis Seringkali Di dalam Model Matematika Fungsi Kepuasan Individu Itu dimodelkan Dengan fungsi Chess Karena kita dapat Empat-empat Cop Douglas punya Fixed Proportion Punya Perfect Complement Punya Dan Perfect Substitute Juga punya Nah Konsep selanjutnya Yang perlu kita pahami Adalah Perbedaan antara Homotetik dan Non-Homotetik Preferences Jadi seringkali Dalam sebuah Pemodelan ekonomi Nanti akan dikatakan Bahwa fungsi utilitasnya Adalah homotetik Lalu apa Maknanya Dan apa Implikasinya Nah Yang pertama Perbandingan Antara kompleksi X dan Y Nah Kalau seandainya MRS kita Itu tergantung Pada perbandingannya Bukan kuantitasnya Maka dikatakan Utilitas kita Itu bersifat Atau memiliki Karakter yang Homotetik Apa makna lainnya Itu bisa kita artikan Juga bahwa Dengan Kurva indiferent Atau fungsi Utilitas yang Lebih jauh Daripada titik asal Atau Kepuasannya Lebih tinggi Maka itu Akan sama Dengan fungsi Utilitas yang Relatif Punya posisi Dia dekat Dengan titik asal Atau lebih rendah Nah Jadi Kita Bisa memilih Kita bisa Menganalisis Apakah kita Fokus pada Utilitas yang Lebih tinggi Atau utilitas yang Lebih rendah Kesimpulannya nanti Itu relatif Akan memberikan Hasil yang Tidak jauh berbeda Jadi Seorang peneliti Kalau seandainya Dia fokus kepada Fungsi utilitas yang Homotetik Dan dia menggunakan Hanya satu Asumsi fungsi Utilitas Maka itu sudah cukup Relevan Karena dia Sebenarnya Tidak akan jauh berbeda Kalau dia berpindah Pada fungsi utilitas Yang lainnya Nah Kalau kita Kembali kepada Jenis-jenis fungsi utilitas Tadi Maka disini Kalau kita Bicara mengenai Homotetik MRS Daripada Perfect Structitude Tadi sudah kita katakan Itu konstan Sempanjang kurva Maka dengan demikian Bisa kita simpulkan Bahwa MRS Tergantung kepada Rasio Daripada Y dan X Maka dia juga Bisa kita katakan Homotetik Selanjutnya Kalau kita lihat Pada perfect Complements Dimana MRS Itu tahingga Kalau Kita punya Y per X Itu lebih besar Pada alpha Dibagi dengan beta Dan dia menjadi Undefined Kalau seandaini Y per X Itu adalah Sama dengan Alpha per beta Dan disini MRS akan Nol Jika Y per X Itu kurang Pada alpha Dibagi dengan beta Maka disini Sekali lagi Kita bisa lihat Y per X Y per X Y per X Maka dengan demikian MRS Itu akan tergantung Kepada rasio Konsumsi Barang X Dan Y Dan kita katakan Juga bahwa Perfect Complements Dia juga Menuhi kaedah Atau menuhi Karakter homotetik Lalu bagaimana Kopp Douglas Kalau Kopp Douglas Kita turunkan MRS Maka DLU per DLX Dibagi DLU per DLY Atau MUX per MUY Kita lanjutkan disini Kita punya Alpha Kali X Pangkat alpha Minus 1 Dikali Y Pangkat beta Dibagi beta X Pangkat alpha Y Pangkat B Minus 1 Atau saya bisa Atur ulang persamaannya Kita akan punya Alpha per beta Dikali dengan Y Per X Sekali lagi Kita punya Y Per X Atau rasio Barang Y Terhadap barang X Nah disini Sekali lagi Kita memiliki juga Fungsi utilitas Yang Memiliki karakter Yang homotetik Nah Apakah semua Pasti homotetik Belum tentu Ada kalanya Fungsi utilitas Yang kita miliki Itu memiliki Karakter yang non Homotetik Disini Dicontohkan Utility Adalah X Ditambah Leng Y Kalau Saya cari MRS Maka Saya akan Miliki Adalah MUX per MUY Atau MUX Sekali lagi Kalau saya turunkan Terhadap X Saya punya Satu konstan Lalu Kalau kita turunkan Terhadap Y Maka saya punya Satu per Y Maka dengan demikian MRS itu sama dengan Y Nah disini Bisa kita lihat Bahwa MRS Hanya dipengaruhi Oleh barang Y Dan dia bersifat Independen Terhadap X Oleh karena itu Kalau seandainya Saya tingkatkan Konsumsi Y Sudah pasti MRSnya juga akan Naik Nah disini Dia tidak dipengaruhi Oleh Rasio Konsumsi barang X Dan Y Jadi ini adalah Salah satu contoh Tentang Fungsi Utility Yang non-homotetik Yang terakhir Yaitu mengenai Kasus banyak Komoditas Bagaimana Kalau seandainya Saya punya Komoditas yang Sangat banyak Disini Maka Dengan demikian Konsepnya tidak jauh berbeda Hanya saja Saya punya fungsi Utility Yang agak lebih panjang Saya punya UX1 X2 Sampai dengan Xn Lalu saya bisa turunkan Secara total Seperti yang kita bahas Sebelumnya Waktu kita membahas Mengenai marginal Utilitas Lalu selanjutnya Dari sini Sebenarnya Nanti bisa kita Apa namanya Hitung Berapa nilai MRSnya Sekali lagi Kita bisa asumsikan DU nya Sama dengan 0 Maka nanti Kita akan bisa Lihat Berapa MRS Antara 2 Komoditas Disini Diasumsikan Antara XI Terhadap XJ Dan nanti Bisa juga Kita hitung X1 Terhadap X3 X1 Terhadap X5 X4 Terhadap X5 Dan selanjutnya Nah disinilah Perbedaan antara Kasus Banyak Komoditas Dengan kasus Hanya Dengan 2 Komoditas Oke Oke Saya rasa Itu yang Perlu saya Sampaikan Pada pertemuan Yang kedua Ini Jangan lupa Setelah ini Silahkan Lanjutkan Dengan Kuis Karena kita Punya Waktunya Yang terbatas Untuk Kuis Dan Lebih kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh